Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba bakal menggelar sebanyak satu kali debat publik untuk pemilihan Bupati Toba 2024. Debat akan digelar pada Rabu 18 November 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani saat dikonfirmasi di Sekretariat KPU Kabupaten Toba Baligie hari ini. Sugar menyebutkan KPU Kabupaten Toba bersama pihak terkait akan menggelar rapat koordinasi menjelang debat tersebut, baik dari Paslon, Parpol Pengusung, maupun Bawaslu. Debat kandidat mencakup visi, misi, serta isu-isu lokal seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, inflasi, dan ekonomi. Panelis nantinya mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada masing-masing kandidat selama debat berlangsung. Sugar berharap ajang debat ini dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan mereka di Pilbub 2024. KPU Kabupaten Toba mengingatkan agar semua Paslon mematuhi peraturan yang berlaku selama masa kampanye. Debat ini juga akan menjadi sarana penting untuk menguji sejauh mana para kandidat mampu menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan di Kabupaten Toba. Sebagai informasi, Pilbub Toba 2024 akan diikuti oleh tiga Paslon, yakni Paslon nomor 1 Paul Tak Sitorus berpasangan dengan Anugrah Puriam Naib Borhu, Paslon nomor 2 Robinson Sitorus berpasangan dengan Tony Semenjuntak, dan Paslon nomor 3 FND Sintong Napitupulu berpasangan dengan Audi Murpi Sitorus. Lalu kita juga sudah mulai melaksanakan apa ya kegiatan penajaman terhadap materi tersebut dengan berkoordinasi bersama para panelis yang nanti akan kita bentuk ya para panelis tersebut, sehingga nanti mereka akan menyusul materi-materi yang disampaikan kepada saya. Ya dalam jurnis yang sudah diatur memang ada 6 sesi, 6 sesi yang akan dibuat dalam kegiatan debat tersebut, yaitu pertama itu terkait soal persiapan, persiapan itu mulai dari pembukaan, kemudian pembacaan atau tertib, dan kemudian ada juga pemaparan visi-visi dari setiap paslon. Terima kasih.